Satu persatu jejak digital kelakuan Menteri PKS mulai terungkap ke publik. Ingat, Tuhan buatan sehari. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shhh, Menteri dari PKS di zaman SBI diperiksa terkait aset kuarnas. Artikel oleh Nafis. Pada tahun 2011 guys, anggota Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Murwahid alias HNW mengakui kalau kontrak kerja antara partainya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon atau SBY mengatur mengenai alokasi 4 Menteri untuk PKS. HNW ini juga mengakui kalau kontrak yang ditandatangani langsung oleh SBY tersebut berlaku hingga tahun 2014. Ada yang masih ingat berapa jatah PKS dari pemberantahan SBY periode tahun 2009 hingga 2014 silam? Anda benar. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendapatkan jatah 4 Menteri di Kabinet SBY periode tahun 2009 hingga tahun 2014. Jumlah ini naik satu angka dari periode sebelumnya yaitu Mentan Anton Apriyantono, Benekpora Adyaksa Daud, dan Menteri Perubahan Rakyat Yusuf Asari. Ada 4 Menteri dari PKS yang diminta SBY. SBY menelpon 4 orang yang kami kirim 4-4-nya. Pertama ada Suswono untuk Menteri Pertanian. Salim Sejauh diminta tolong mengentaskan kemiskinan, saya menkominfo dan meneristek Suharna Surapranata. Itu dikatakan Tifatul Sembiring guys, Presiden PKS saat itu. Dan benar saja, keempat nama orang PKS di atas memang menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jelit 2 periode tahun 2009 hingga tahun 2014. Seperti yang dimuat dalam situs resmi kepustakaanpresiden.perpusnas.go.id Menurut Tifatul nih guys, posisi Menteri ini adalah jabatan politik. Karena itu sudah selayaknya jika yang menduduki adalah orang-orang dari parpol. Sedangkan kalangan profesional menurutnya lebih cocok menjabat sebagai dirjen dan bawahannya. Ada yang tahu nggak kenapa sih Tifatul sendiri mengatakan jabatan Menteri selayaknya dijabat oleh orang partai politik? Apakah ini terkait dengan setoran wajib kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Kekas Partai? Bendara PKS sendiri pernah mengatakan bahwa tiap bulan kader PKS di DPR wajib setor 20 juta rupiah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kedilan Sejahtera saat itu, Merdani Alisera juga mengatakan hal yang sama bahwa setiap kader memang diwajibkan untuk memberikan iuran kepada partai setiap bulannya. Di PKS sendiri guys, iuran wajib ini disebut infak dan dikenakan bervariasi bergantung pada nilai pendapatan dan juga setiap kader yang menduduki jabatan potensial seperti Menteri atau anggota DPR, beban infaknya mencapai 20 juta rupiah. Kalau anggota PKS di DPR ini 20 juta rupiah per bulan, kata Merdani waktu itu. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR ini juga memiliki kewajiban untuk memberikan infak sebesar 2,5 juta rupiah ke DPW dan juga 1 juta rupiah ke DPJ. Di pusat setiap rekening otomatis, kata Merdani lagi. Setoran kader PKS ke Kekas Partai ini hukumnya wajib guys. Wajib ya, kalau tidak setor maka akan dikenakan sanksi. Usut punya usut ternyata ada 3 sanksi. Ada 3 tingkatan sanksi jika tidak setor ke partai guys. Yaitu yang pertama ada sanksi ringan. Ini dusuruh istighfar, ngaji dan juga silaturahmi. Kemudian yang kedua sanksi menengah. Ini turunnya peringkat jabatan partai ataupun juga turun peringkat. Dan yang ketiga, pastinya sanksi yang lebih berat ya, yaitu berupa pemecatan. Merdani mengatakan guys, potongan pendapatan para kader ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan juga kegiatan partai. Misalnya saja, kata Merdani nih, biaya listrik per bulan, uang makan dan juga transportasi yang mencapai 1,1 miliar rupiah per tahun. Wow, sungguh uang setoran, eh infak ya, yang wajib disetor oleh kader PKS kekas partai. Ini banyak sekali. Semakin tinggi posisinya, maka semakin besar setoran wajib ke partai itu juga. Tidak heran guys, jika 4 orang, menteri PKS ini merasa nyaman dalam pemerintahan SBI sebelumnya. 4 menteri, testimoni, firm, dan mereka mengatakan nyaman bekerja. Kata Merdani, ya pastilah. Banyak kader PKS yang bisa jadi anggota DPR RI di masa SBI dan PKS juga bisa mendapatkan jatah 4 orang menteri. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak uang yang masuk ke kas partai PKS melalui setoran wajib berkedok infak ini. Yang pasti, masa pemerintahan SBI adalah masa keemasan bagi PKS. Karena pemasukan mereka menjadi lancar tiap bulan guys. Dan setelah Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang. Tahun 2021 sudah 7 tahun loh PKS berada di luar pemerintahan sehingga PKS tidak punya pemasukan lagi. Sebanyak yang mereka dapatkan di masa SBI. Jadi sudah paham bukan kenapa orang PKS seperti Merdani Alisera DKK ini nyinyir banget terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Diapor mereka yang harus tetap mengepul terpaksa macet selama pemerintahan Presiden Jokowi selama sejak 2014 silam guys. Nah jejak digital kelakuan menteri dari PKS nih. Lalu apa sih yang bisa dibanggakan dari kader PKS yang menjadi menteri selama pemerintahan SBI? Tifatul Sembiring yang menjawab sebagai Menkom Info malah ketahuan akun follow enak-enak lalu ngeles kepencet. Di saat bersamaan anggota komisi 5 dari fraksi PKS juga ketahuan nonton video enak-enak sasidang guys. Ngakunya tidak sengaja kepencet akun itu guys. Setelah kader PKS selainnya ketahuan nonton video yang kayak gitu juga, Tifatul Sembiring ngeles lagi dengan mengatakan bahwa menonton video yang semacam itu bukan dosa besar. Aduh, ini bukan termasuk kabair atau dosa besar. Jadi kita profesional juga kalau cuma menonton belum termasuk zina. Masih menyerempet lah gitu katanya Tifatul guys. PKS mengklaim dirinya partai dakwah atau agamis ya, tapi lihat saja kelakuan elitnya di atas tadi seperti yang sudah Rana sampaikan. Elitnya saja seperti itu, bagaimana dengan simpatisan dan kader yang ada di bawah? Yang lebih mirisnya lagi guys, Tifatul Sembiring dari PKS yang menjawab sebagai Menkom Info ini malah bertanya internet cepat buat apa? Hmm, Menkom Info bertanya internet cepat buat apa? Lol. Salim Segaf Al-Jufri, dia pernah menjawab sebagai Menteri Sosial atau Mensos di masa pemerintahan SBY periode tahun 2009 hingga tahun 2014 case. Dan akhir tahun 2020 lalu, Mardhani Ali Zera sok peduli rakyat terkait korupsi Bansos sambil memuji Mensos di zaman SBY. Dalam hal ini ya kader PKS sendiri sambil membagikan fotonya yang tidur di alastikar. Jadi ingat, PKS juga pernah memuji kader mereka yang jadi gubernur Sumatera Utara yang katanya sering tidur di masjid. Tapi faktanya ternyata Gatot Pujuan Nugroho ini juga terlibat 4 kasus korupsi sekaligus. Bukan hat-hati lagi ya, tapi sudah kuatrik. Kemudian ada adik-adik Aksa Daud guys. Dia ini adalah kader PKS yang menjawab sebagai Menpora di masa SBY periode tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun 2013, dia pernah menghadiri acara HTI seperti yang terlihat dalam video cuplikan berikut ini ya. Pada tahun 2016, dia juga ikut aksi peduli suriah yang salah satu peserta aksi tersebut membawa bendera pemberontak suriah. Jangan katakan jika seorang adik Aksa Daud ini tidak tahu mana bendera resmi suriah dan mana bendera pemberontak suriah. Pada tanggal 5 Desember tahun 2013, adik Aksa Daud juga memenangi pemilihan Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Pramuka periode tahun 2013 hingga tahun 2018. Saat dia menjabat sebagai kuarnas nikais, muncul video heboh seorang anak SD IT berpakaian pramuka yang mengibarkan bendera HTI di Pekanbaru. Informasi terbaru nih, Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Pramuka Komjen Purnawirawan Budi Waseso menyatakan bahwa institusinya sudah melaporkan mantan Ketua Kuarnas Aki Aksa Daud itu ke baris krim Polri atas tugian penipuan guys. Kemudian penggelapan dan juga pemalsuan surat dalam pengelolaan aset lembaga. Nah dari penjelasannya ini guys, beliau juga menjelaskan lagi. Jadi itu tidak transparan ya dan pemanfatannya juga tidak terbuka. Saya kira juga tidak sesuai dengan ketentuan dan juga aturan baik secara undang-undang maupun secara ADART di Pramuka atau Kuarnas. Katanya, menurut mantan kabar krim Polri ini ada dugaan pemalsuan hingga penyalahgunaan pemenang oleh Adi Aksa dalam mengelola aset Kuarnas tersebut. Mantan Kapolda Gorontalo ini juga mengaku sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Adi Aksa guys terkait masalah tersebut. Namun, namun, namun pihak Adi Aksa justru melayangkan gugatan secara perdata ke Kuarnas Pramuka. Oleh karena itu, pihaknya pun juga melaporkan Adi Aksa secara pidana atas dugaan tindak pidana, penggelapan, penipuan, dan juga pemalsuan surat. Ya sudah, karena tidak bisa lagi dikomunikasikan, mana yang lebih jelas saya kira ya sudah dilaporkan saja secara pidana. Tuturnya, Adi Aksa Daud ini juga sudah diperiksa ya oleh polisi terkait aset Kuarnas ini guys. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Akhir kata, sekarang kita jadi paham jika elit PKS selalu nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi karena sudah 7 tahun PKS tidak menjadi oposisi ya dan otomatis tidak ada setoran dari Menteri PKS seperti masa SBY. Satu persatu jejak digital kelakuan Menteri PKS mulai terungkap ke publik. Ingat, Tuhan buatan sari. Wassalam dari Nafi Siwat. Wah, menarik guys. Gimana nih guys menurut kalian? Yuk langsung diskusikan di kolom komentar guys. Oh iya, thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini dan juga support Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.